5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 1 Kita masih belajar di tema 6, lingkungan yang bersih, sehat dan asri Subtema 1, lingkungan rumahku, pembelajaran yang kedua Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya Adik-adik perhatikan gambar berikut ini Kira-kira mereka sedang apa ya? Ya mereka sedang berolahraga bersama Halaman rumah yang bersih dapat menjadi sarana olahraga Kita bisa melakukan senam lantai atau olahraga lainnya di halaman Halaman rumah yang banyak pepohonan akan memberi udara yang sejuk Olahraga di pagi hari itu akan menyehatkan tubuh kita loh adik-adik Olahraga di rumah bersama keluarga sangat menyenangkan Kasih sayang keluarga juga jadi semakin kuat Sebelum olahraga harus pemanasan terlebih dahulu ya adik-adik Pemanasan ini berguna agar otot-otot tubuh kita itu menjadi lentur Adik-adik pernahkah kalian berolahraga bersama dengan keluarga kalian? Bagaimana perasaan kalian ketika kalian berolahraga dengan keluarga kalian? Pasti rasanya menyenangkan ya Nah olahraga ini akan menyehatkan tubuh kita adik-adik Selain itu kalau berolahraga bersama keluarga Maka kasih sayang keluarga juga akan semakin kuat Adik-adik kalau kalian berolahraga Jangan lupa untuk pemanasan terlebih dahulu Pemanasan ini gunanya mempersiapkan otot-otot tubuh kita Supaya lentur sebelum olahraga Sehingga ketika kita nanti berolahraga Otot atau tubuh kita tidak cedera Pagi ini Udin melakukan olahraga di rumahnya Udin akan melakukan gerakan berguling seperti ini adik-adik Di atas matras Matras itu adalah kasur yang digunakan untuk olahraga adik-adik Udin berguling ke kanan dan ke kiri Berikut ini adalah gerakan berguling yang dilakukan Udin Kini kamu berjalan di atas balok titian Nah ini adik-adik adalah gerakan berguling ke kanan dan ke kiri Nah setelah kalian melakukan gerakan berguling ke kanan dan ke kiri ini Kalian bisa berjalan di atas balok titian Nah untuk berguling ke kanan dan ke kiri ini Posisi pertama tubuh kita adalah tidur telentang Tidur telentang itu tidur menghadap ke atas adik-adik Lalu tangan kita itu lurus keduanya di samping Ya di samping kaki kita Di samping tubuh kita Nah setelah itu baru angkat ya tubuh kalian ke kanan Ya seperti ini Miringkan lalu telungkup Lalu miring ke kiri Lalu telentang lagi Jadi dari awal telentang diakhiri dengan gerakan telentang juga Lalu nanti kesebalikannya juga seperti itu Itu gerakan berguling di atas matras Nah kalian coba berguling di atas kasur kalian ya Kalau kalian tidak punya matras Nah adik-adik juga bisa melakukan gerakan berjalan di atas balok titian Nah berjalan di atas balok titian ini Kalian berjalan di balok itu untuk menjaga keseimbangan tubuh kalian Nah setelah berolahraga tubuh Udin ini segar Semangat Udin pun jadi meningkat Olahraga membuat tubuh Udin sehat Ya Udin bisa melakukan kegiatan dengan mudah Udin bisa membantu ibu membersihkan lantai Apakah adik-adik suka membantu mengepel lantai rumah? Dapatkah adik-adik melakukannya? Apakah kalian tahu cara mengepel lantai? Nah berikut ini ada petunjuk cara mengepel lantai Disini ada petunjuk cara mengepel lantai adik-adik Pertama yang harus dilakukan adalah Siapkan ember, kain pel dan cairan pembersih lantai Lalu isilah ember dengan air Berikutnya tuangkan cairan pembersih Secukupnya ke dalam ember yang berisi air tadi Masukkan kain pel ke dalam ember berisi air dan cairan pembersih Lalu peras kain pelnya adik-adik Setelah itu gosokkan kain pel di atas permukaan lantai yang kotor Ini tadi langkah-langkah cara mengepel lantai Coba adik-adik praktekkan ya Cara mengepel lantai yang baik dan benar Selain mengepel lantai Kita juga bisa loh adik-adik membantu ibu mencuci piring Jangan biarkan piring kotor itu menumpuk Tumpukan piring kotor akan mengundang lalat adik-adik Nah selain lalat juga akan menimbulkan kuman penyakit Akibatnya rumah kita menjadi tidak sehat Oleh karena itu kita harus rajin membersihkan rumah ya Kamu dapat membantu ibu di rumah Misalnya membantu ibu mencuci piring Kamu bisa melakukan kegiatan berikut ini Di bawah ini adalah gambar petunjuk cara mencuci piring Tapi ini belum berurutan adik-adik Di buku kalian sudah ada gambarnya Kalian bisa menyusunnya dengan cara menggunting masing-masing gambar Lalu kalian susun Nah bagaimana langkah-langkah mencuci piring Yang pertama siapkan dulu sabun dan busa untuk mencuci piringnya Yang kedua basahi piring dengan air Lalu gosok dengan sabun cuci piring adik-adik Yang ketiga bilas hingga bersih Yang keempat taruh di rak piring Itu tadi langkah-langkah mencuci piring yang bisa kalian praktekkan di rumah ya Demikian tadi adik-adik pembahasan kita Di tema 6 subtema 1 pembelajaran yang kedua Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra Selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.